Pelaksanaan pemilihan legislatif dalam pemilu serempak pada 14 Februari 2024, Kabupaten Sarolangun diprediksi akan mengalami pengurangan 5 kursi di DPRD dari jumlah kursi 35 saat ini. Terkait hal tersebut, Ketua DPRD Sarolangun, Tontawi Jauhari Optimis, akan tetap mempertahankan jumlah anggota DPRD Sarolangun yakni sebanyak 35 orang. Penduduk Kabupaten Sarolangun terhitung 5 bulan terakhir berkisar 283.153 jiwa, mengalami penambahan dari sebelumnya 279.532 jiwa. Dari jumlah tersebut dibantah Ketua DPRD Sarolangun, Tontawi Jauhari. Dirinya mengatakan sejauh ini telah bertambah hingga 292.000 jiwa penduduk Sarolangun. Untuk mencukupi 300, lebih 1 jiwa akan tercapai sebelum penatapan jumlah kursi diumumkan dalam tahapan Pilek 2024 mendatang. Namun Tontawi tidak menapik dan tetap legowo bila dalam penatapan KPU mengenai jumlah kursi DPRD Sarolangun pada Februari 2023 mendatang, dengan jumlah kursi di DPRD Kabupaten Sarolangun berjumlah 35 kursi. Untuk memaksimalkan dan capaian 300 lebih 1 jiwa penduduk Sarolangun, Tontawi harap kinerja di seduk capil Sarolangun dalam waktu tersisa hingga akhir tahun 2022, dapat memenuhinya sehingga jumlah kursi DPRD Sarolangun bertahan di angka 35 orang. Kita melihat jumlah penduduk. Kalau jumlah penduduk kita di 2023 ini terpenuhi 300 lebih, maka kursi kita tetap sama sebelumnya. Tapi kalau seandainya jumlah penduduk kita tidak terpenuhi di dalam 2023 ini 300 lebih, maka dapat dipastikan kursi kita berkurang. Itu sesuai dengan ratukan undang-undang pembangun di KPU. Dan kemarin kami sudah sempat beberapa kali herring dengan capil, kemarin juga pemasangan agak capil. Kita bantu untuk pembelian mesin ketat KTP, sehingga prosesnya bisa layani yang lebih banyak lagi. Dan menurut imprim yang sudah masuk sekitar Rp2902.000. Sebelumnya Muhammad Fahri, ketua KPU Desarolangun menjelaskan, tahapan pemilu untuk penetapan jumlah kursi DPRD akan ditetapkan pada 14 Oktober 2022 hingga 9 Februari 2023. Sementara berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, jumlah kursi DPRD sebanyak 30 kursi bila jumlah penduduk 200.000 jiwa hingga 300.000 jiwa. 35 kursi bila jumlah penduduk 300.000 jiwa hingga 400.000 jiwa penduduk. Selamat Riyadi, Cek TV melaporkan.